Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, MNUH, memantau pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP di Kepulauan Seribu. Distribusi soal dan logistik di Kepulauan Seribu berjalan dengan baik. Ujian nasional hari pertama, MNUH mengunjungi tiga sekolah di dua pulau di Kepulauan Seribu. Sekolah yang dikunjungi Mendikbud antara lain SMP 241 Jakarta dan MTS 26 di Pulau Tidung. Kemudian SMP 285 Jakarta di Pulau Untung, Jawa. Mendikbud mengaku puas dengan kesiapan sekolah dalam penyelenggaran ujian nasional. Distribusi soal yang biasa menjadi masalah di Pulau Kecil kini tidak terjadi. Sistem pengamanan juga membaik sehingga menangkis adanya isu kebocoran soal. Kepulauan Seribu memiliki tujuh sekolah menengah pertama, satu MTS dan dua sekolah paket B. Tahun ini total peserta berjumlah 471 siswa. Nantinya, nilai ujian nasional akan berpengaruh pada seleksi penerimaan siswa di tingkat sekolah menengah atas. Jadi, kita sudah menetapkan ujian nasional ini bisa dipakai untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Itu yang kita sebut dengan integrasi vertikal. Kalau yang SMP itu dipakai untuk SMA sudah lama, tidak ada polemik. Tapi bukan berarti tidak ada seleksi. Ada seleksi. Yang tidak boleh ada tesnya. Jadi, seleksi tetap karena biasanya di daerah tertentu kapasitas SMP-nya itu lebih sedikit dibanding dengan yang lulusan SMA, lulusan SD-nya. Jadi, itu yang sudah seleksi. Seleksi cari nilai UN yang terkait. Yang untuk lulusan UN SMA, SMKMA, kami pun juga sudah sepakat dengan kawan-kawan perpuluan TG sebagai baik.